Saya seorang yang a priori dan saya bangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina Saya seorang yang a priori dan saya bangga Karena selama ini saya mendefinisikan a priori dengan cara yang salah Selama ini saya memahami bahwa a priori adalah ketika seseorang ini terlalu fanatis Pada satu sumber, pada satu pengetahuan Dan menolak untuk mendengar sumber lain A priori saya kira selama ini adalah sifat seseorang yang eksklusif Tidak mau mendengar suara-suara dari luar dan hanya mau berpegang pada satu suara tertentu Kalau pemahaman kalian tentang a priori sama dengan pemahaman saya selama ini Maka selamat kita sudah salah memahami a priori A priori ini adalah sebuah pengetahuan yang lahir sebelum pengalaman Sebuah pengetahuan yang diyakini sebelum kita menemukan pengalaman dalam hidupan kita A priori A priori ini berasal dari bahasa latin A artinya tidak atau belum Prius artinya unsur-unsur A priori adalah unsur-unsur pengetahuan yang datang sebelum kita merasakan pengalaman tertentu Laluan kata a priori ini adalah empirisme Empirisme Logik Semua harus terbukti secara logik, secara empiris Agar kita meyakini informasi itu Sebetulnya bagi seorang muslim A priori adalah sebuah keharusan Kalau kita memegang definisi ini ya Kenapa? Karena bagi orang yang merasa tidak a priori Artinya dia harus merasakan sesuatu untuk bisa diyakini Dia nggak bisa meyakini adanya Tuhan Kalau dia belum bisa melihat Tuhan Nah, berarti dia tidak a priori Karena kita, kita nggak harus melihat Tuhan Untuk kita meyakini bahwa Tuhan itu ada Itu namanya a priori Jadi sekali lagi, saya a priori dan saya bangga Kita ini sebuah kesatuan daging, darah, organ tubuh, dan kesadaran Dan kita semua terlahir sebagai makhluk yang bodoh Dan sifat dasar kita adalah sombong, angkuh, soat tahu Itulah manusia Ada pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ini Yang nggak mungkin bisa kita jawab Hanya mengandalkan logika kita Seperti kenapa saya ada di bumi ini Kenapa saya diciptakan Apa tugas kita Apa misi kita Apa yang terjadi setelah saya mati Siapa lawan dan kawan kita dalam hidup ini Ini adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar dan esensial Yang menjadi kegelisahan dan kegundahan para filosof-filosof besar Dari generasi ke generasi Itulah kenapa Allah Ta'ala menurunkan petugas-petugasnya di muka bumi ini Mengutus para nabi, para rasul Para pembawa pesan Pesan dalam bahasa Arab artinya risalah Pembawa pesan, ar-rasul Pesan dalam bahasa Inggris, message Pembawa pesan, messenger Rasulullah Messenger of Allah Allah mengutus para rasul ini untuk Agar manusia ini bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan tadi Sebagian dari kita Sebagian dari masyarakat ini Menerima pesan itu Dan mengikutinya Tercerahkan Lalu dia berhasil menjalani kehidupan Dengan stabil Dengan konsisten Dengan normal Sebagian lain Menolak pesan itu Menganggap bahwa Saya tidak percaya Sebelum saya merasakan sendiri Saya tidak percaya Sebelum saya melihat sendiri Mereka yang Non-apriori Atau bahasa tepatnya Aposteriori Bagi mereka Kalian adalah manusia Saya manusia Kenapa saya harus percaya pada Tuhan kalian Para filosof-filosof Sombong itu Akhirnya berusaha untuk Mencari Jati diri mereka sendiri Mulailah mereka melahirkan Filosofi-filosofi Yang sebetulnya Sangat melelahkan Untuk diikuti Jadi Alhamdulillah Bersyukur sekali Kita umat Islam Yang Terlepas dari Kebodohan itu Kedungguan itu Kita tidak harus Melalui Masa-masa sulit Kita tidak harus Melalui kegagalan Yang dirasakan oleh Para filosof-filosof itu Karena kita sudah mendapatkan Jawaban-jawaban Dari berbagai Pertanyaan-pertanyaan di atas Untuk apa yang kita diciptakan Sudah Allah sebutkan Dalam Al-Quran Surat Adhuryat Ayat 26 Kami, saya Kata Allah Menciptakan kalian ini Manusia dan jin Tukasnya satu Misinya satu Menyembah kepada aku Jadi teman-teman Hidup ini sebetulnya singkat Sederhana Hidup ini mudah Kalau kita memahami Apa tujuan kita Dan siapa musuh kita Ini penting Lagi-lagi Banyak diantara kita Yang merasa Sombong Mengetahui segalanya Dan lebih parah lagi Merendahkan Meremehkan fungsi Al-Quran Yang menganggap bahwa Ketika kita seorang muslim ini Mengambil semua dari Al-Quran Kita ada anggap apriori Kita ada anggap Kalian tidak Tidak objektif Baca juga dong Kitab Suci lain Baca juga dong Kitab Referensi Reversi lain Jangan dari Al-Quran doang Kalau bagi seorang muslim Memiliki pemikiran ini Maka dia bermasalah Ya Kenapa? Karena Kita meremehkan fungsi Sebuah Al-Quran Sebagai perdoman Bagi umat islam Bagi manusia seluruhnya Makanya saya sering Merasa Gimana ya Saya juga senang baca Saya suka baca-baca Tapi saya merasa Apa Risih Ketika saya Membaca Meluangkan waktu saya Untuk Membeli buku-buku Misalnya Buku apa Empowerment Self Self-empowerment Self-improvement Improvement Buku-buku pengembangan diri Buku-buku motivasi Di Di Gramedia Atau di toko-toko buku lainnya Yang ditulis oleh orang-orang barat Saya merasa risih Ngapain saya harus Mendapatkan Hikmah Dari pengalaman mereka Sementara saya belum Maksimal dalam memahami Al-Quran Saya merasa risih ketika saya Belum pernah menamatkan Al-Quran Tafsirnya Tapi saya sudah berusaha Mencari kebenaran Dari buku-buku lain Nah Saya khawatir Saya jatuh kepada kesembuhan Saya merasa sudah Sudah pernah membaca Al-Quran Sudah tahu isinya Dan saya beralih ke buku yang lain Padahal Jauh sekali Dari apa yang harus Kita Kita ketahui dari Al-Quran Para ilmuwan-ilmuwan barat itu Teman-teman Itu mereka Melalui Berbagai Puluhan Eksperimen Ratusan eksperimen Puluhan tahun Belasan tahun Akhirnya mereka Jatuh kesimpulannya Pada hal yang sudah disimpulkan oleh Al-Quran Itu banyak kasus Saya tidak perlu ceritakan Antum pasti seringlah Mendengar Tentang ilmuwan Yang Akhirnya menemukan Kebenaran Hadis Nabi S.A.W. Ketika contohnya Ketika ada Sekor lalat Jatuh ke dalam Minuman kita Kita celupkan semuanya Karena di antara Kedua sayap itu Ada penawar dari Racun yang dibawa lalat itu Itu disampaikan oleh Nabi S.A.W. Empat bahasa Abad yang lalu Dan Baru ditemukan Faktanya oleh Ilmuwan-ilmuwan Abad ke-20 Tentang Al-Quran menyebutkan Adanya pertemuan Antara Dua laut Allah sudah menyebutkan Contohnya dalam Surat Ar-Rahman Ayat 19-20 Maru jalbah Ra'ini Yaltaqiyan Bainuhuma Barzakullaya Bagian Pertemuan Dua laut Yang Tidak bisa Bercampur Ada batasnya Dan masing-masing Tidak bisa Melewati batas Masing-masing Itu sudah Allah sebutkan Dalam akuran Pemba Sabat yang lalu Melalui lisan Seorang Nabi Yang hidup Di gurun pasir Bagaimana Seorang Nabi ini Mengetahui Ada Ternyata Ada di bagian laut itu Satu batas Yang tidak bisa Dilewati oleh Masing-masing laut Masing-masing air itu Antara air Tawar Dan air asing Bagaimana Setelah Ribuan tahun berlalu Barulah para ulama Osean Osean Graver Akhirnya mereka Menemukan kenyataan itu Fakta itu Ini yang disebut A priori Nabi SAW Tidak perlu Bertemu dengan Air Laut itu Untuk bisa meyakini Bahwa ada Batas yang Tidak bisa Dilalui oleh Dua jenis air Di lautan itu Itu namanya A priori Jadi kita Tidak mau Bernasib Seperti yang Dirasakan oleh Para ilmuwan-ilmuwan itu Melakukan penelitian Puluhan tahun Baru meyakini bahwa Al-Quran itu benar Capek deh Dan Usaha Ya usaha Para Misionaris Para Orientalis Selama ini Dalam melemahkan Akhirah kita adalah Tinggalkan Al-Quran Kita dianggap bahwa Kita ente kuno Ente masih ngambil Informasi dari Al-Quran Makanya Kita ini sombong Sombong sekali Teman-teman Saya sudah sampaikan di awal Hidup ini simple Kalau kita tahu Apa tujuan kita Apa Misi kita Dan siapa musuh kita Kita bisa hidup dengan tenang Kita bisa Berjalan Menatap Dengan tegak Kedepan Tapi kita selama ini sombong Kita masih merabah-rabah Siapa musuh kita nih Siapa musuh kita Apakah Komunis Cina Atau Liberalis Amerika Atau misalnya Sosialis Uni Soviet misalnya Mereka itu cuman kulit Siapa musuh kita Allah sudah jelaskan Berulang-ulang Berkali-kali Dalam surat Al-Baqarah Ayat 186 Ayat 208 Setelah 186 Allah berfirman Wahai manusia Makan dari bumi ini Yang baik-baik Yang halal Dan jangan kalian ikuti Ikuti apa Langkah syaitan Karena dia Kata Allah Perhatikan ya Fokus Karena syaitan ini Adalah musuh Nyata kalian Your nemesis Musuh Beguitan kalian itu Adalah syaitan Dalam surat Al-Baqarah juga Ayat 208 Allah berfirman Masuklah ke dalam Islam Secara kafah Dan jangan ikuti Langkah syaitan Kenapa Allah tegas Karena syaitan itu Adalah musuh kalian Sangat nyata Dalam surat Yasin Ayat 60 Allah berfirman Dengan jelas Alam A'ahad ilaikum Ya bani adam Allah ta'abudu syaitan Innahu lakum adun mubin Kan sudah Kami jelaskan Kamu Kalian Wahai manusia Jangan menyembah syaitan Dia itu musuh yang nyata Allah berfirman Allah berfirman Allah berfirman Sebutkan syaitan itu Dalam al-Quran Itu musuh Tapi kita ini sombong Kita melakukan Reset sendiri Analisa sendiri Akhirnya kita terjatuh Pada Pada Kesembuhan kita Ya kita capek-capek Membaca Buku sana sini Ya membuat Analisa Wah inilah Ini bahaya Ini bahaya Semua Ancaman-ancaman Dari luar Yang Mengarah kepada kita Umat Islam Itu semuanya lah Alat Itu semua adalah senjata Senjata dari syaitan Untuk melemahkan kita Kita jangan fokus pada Pada Ideologinya Kita memahami Berusaha menghafal-hafal Nama-nama jenis ideologi Kemudian Definisinya Kemudian Tanah-tanahnya Kemudian 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 Capek kita Jadi kita jangan fokus pada Alatnya Kita fokus pada mereka Yang memegang alat itu Ya syaitan Dan teman-teman Gak adil sebetulnya Kita ini Gak sadar Bahwa kita ini Sedang dalam pertempuran besar Yang sedang berkecamuk Siapa yang Menabuh genderang perang itu Iblis Ratullah Aleh Allah sudah jelaskan Dalam banyak ayat-ayatnya Di antaranya Saya akan bacakan Dalam surat al-aruf Ketika Allah menceritakan tentang Bebelnya Sembongnya Iblis Ketika dia gak mau Sujud di hadapan Adam Karena dia merasa insecure Ketika melihat Adam Ini Makhluk yang paling sempurna Yang Allah ciptakan ini Keren banget Serius Bentuk Kecerdasannya Wawasannya Luar biasa Karena si Iblis ini insecure Dan Dia ini narsis Dia menolak untuk sujud Dengan alasan apa Ana khairu minhu Khalaktahu min tin Iblis sombong Dia bilang Saya lebih baik dari dia Ya wahai Tuhan Engkau menciptakan dia dari tanah Sedangkan saya Engkau menciptakan dari api Api lebih baik dari tanah Itu apa? Itu asumsi si Iblis Si narsis Bukannya dia Bukannya dia tobat Malah dia mengancam Ya Allah Ya Allah Tidak cuman itu Apa kata Iblis dia melanjutkan Melanjutkan Tabuh Genderang perangnya Summal atiannahum Min bayni aidihim Wa min khalfihim Wa an aymanihim Wa an syamailihim Wala tajidu aksaruhum syakirah Kata saya itu Kata Iblis apa? Saya janji ya Allah Saya janji ini Saya akan datangin mereka Anak-anak Adam Kita maksudnya ya Saya akan datangin manusia-manusia ini Dari depan Dari belakang Dari kanan Dari kiri Dan engkau akan dapati mereka ini Sedikit yang bersyukur Artinya apa teman-teman? Setan ini sudah dari awal Sudah totalitas Dalam perang-perang ini Sudah menabuh perang Dan kita sayangnya Kita masih ada yang gak sadar Bahwa kita ini Sedang dalam pertempuran Wajar kalau kita menemukan Banyak generasi kita ini yang Tersesat Seperti mayat-mayat hidup Berjalan tanpa arah Pusing kemarah tujuan kita Riset sama sini Analisa sama sini Gak paham Bahwa kita ini sudah dikasih Tuntunan sangat jelas Siapa musuh kita Kita masih merambah-merambah nih Siapa musuh kita Siapa lawan Siapa kawan Kita gak tahu Kita ini sedang dalam Dalam kecemuk perang Itulah kebodohan Dan kesombongan manusia Kalau kita fokus pada Misi-misi iblis Kita fokus Pada cara menghadapinya Apa sih misi iblis itu? Jelas dikatakan Saya akan Duduk Saya akan menghalangi Mereka semua Dari jalan yang lurus Saya akan membuat Distraksi sana sini Saya akan membuat mereka lalai Saya akan membuat mereka lupa Kepadamu ya Allah Saya akan menjauhkan mereka Dari ayat-ayat Al-Quran Jadi Mereka berusaha membuat Berbagai Metode Membangun senjata Fasilitas Untuk kita lalai Jangan kalian kira Setan itu Melalaikan kita Dengan bisik-bisik Hei Jangan sholat Hei Jangan zakat Hei Jangan saum Itu Kuno Iblis itu Teman-teman Makhluk Yang paling Cerdas Logikanya Yang paling berpengalaman Sampai hari ini Karena iblis ini Dia sudah menggoda Manusia Puluhan ribu tahun Sejak Nabi Adam Dia ada Dia goda Nabi Adam Nabi Idris Ya Nabi Nuh Nabi Ibrahim Sampai Nabi Isa Sampai Nabi Muhammad Iblis itu ada Dia tahu banget Dia paham banget Nature seorang manusia Dia tahu banget Kelemahan kita Dia tahu banget Jadi kita sombong Kalau kita berusaha Menghadapi syaitan sendirian Kita merasa Bisa Menghadapi iblis Hanya dengar Pengaturan logika kita Sombong Makanya ada doanya ya Kita diajarkan oleh Nabi S.A.W Doa yang sangat penting Untuk kalian pahami Kalian Afalkan Allahumma A'inna Aladikrika Kepadamu Saya rasa sadar Banyak dari kita yang menjadi Budak-budak Setan Menjadi pelayan-pelayan Setan Kita diperalap oleh Setan Sampai nya gimana Setan ini Menciptakan berbagai jenis Hiburan Infotainment Entertainment Ya Ini F4 Food Kemudian Film Fun Kemudian Fashion Itu semua Dibangun Dari pemikiran iblis Melalui Bisa 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 Untuk Menyesatkan Kita Untuk Menjauhkan Kita Mendistraksi Kita Dari kebenaran Nah Kita Sebagian kita Malah Menjadi Babu-babu Shetan Dengan cara Membantu Tugas mereka Contohnya Ada seorang Youtuber Ada seorang Public figure Seorang Selegram Dia punya jutaan Follower Jadi tugas Shetan ini Sederhana Dia sudah tidak lagi Bermain di Grassroot Dia bermain Di orang-orang Besar itu Yang punya Follower Jutaan Puluhan Juta Ratusan Juta Dia bisikin Buat konten Dengan cewek cantik Umbar Aurat Buat Mereka tertawa Tebak-bahak Buat mereka Lupa diri Dibuatlah oleh Si konten Kreator itu Setelah tampil Di Instagram TikTok Youtube Sebagian kita Merasa Terhibur Keren banget Tertawa Tebak-bahak Akhirnya apa Kita share Kita share Hiburan yang menjadi Senjata sehatan itu Untuk menggoda kita Untuk melalaikan kita Itu kita 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 bantu Tugas mereka Kita share Jadi banyak Video-video itu Yang Yang di share Yang kita Tidak tahu Bahwa itu adalah SOP-nya Setan Itu adalah Jabdasya setan Tapi kita yang lakukan Makanya hati-hati teman-teman Kalau kalian punya Akun-akun media sosial Hati-hati Jangan-jangan Kita ini menjadi Tangan-tangan setan Yang terjadi kita sadari Makanya saya Saya Sangat miris sekali Kalau ada Public figure Dan creator Yang berusaha Menjauhkan kita Dari Al-Quran Yang berusaha Yang sombong Sombong merasa Dirinya sudah Mengetahui Banyak hal Jadi dia meninggalkan Al-Quran sebagai referensi Meninggalkan hadis Sebagai sumber Sudahlah Itu sudah ketinggalan zaman Hati-hati Ngeri banget ini Itu ngeri banget Teman-teman Antum Kalau Antum Seorang pengkutan creator Hati-hati setiap Setiap Konten Antum Itu akan dihisap Kalau konten Antum Bagus Positif Mendekatkan para follower Kepada Al-Quran Kepada Allah Ta'ala Maka Antum Dapat amal jariah Tapi sebaliknya Hati-hati Kalau kalian membuat Konten-konten creator Konten-konten Yang menampilkan aurat Yang menimbulkan syahwat Menimbulkan fitnah Yang menjauhkan kita Dari ayat-ayat Al-Quran Dosa jariah Sedang menanti anda Itu pesan untuk Konten creator Untuk kalian Para netizen Para follower Antum bisa Menilai Memilih Mana Konten-konten Yang mendekatkan kalian Pada Allah Dan mana Konten-konten Yang membuat kalian Jauh pada Allah Hati-hati Kalau ternyata Kalian ini Terlalu asik Dalam dunia hiburan itu Dan kalian share Dengan mudahannya Cek, 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 cek Share sana sini, share sana sini Dan ternyata Konten yang kalian share itu Berisi Hinaan Hujatan Porno aksi Pornografi Gibah Aurat Ideologi yang merusak Hati-hati itu Itu Dosa jariah Allah Dan kalian Secara tidak Sengaja Secara tidak sadar Sudah menjadi Gundik-gundik Sudah menjadi Sudah menjadi Pelayan-pelayan Setan Allah Saya pribadi Teman-teman Saya Insya Allah Saya berusaha Untuk Mendedikasikan Mendedikasikan Konten Channel youtube saya ini Untuk menjadi alat Bagi saya Youtube saya ini Akun-akun media sosial saya ini Tidak sekedar Tempat untuk saya Men-share Atau berbagi kehidupan saya Enggak Alhamdulillah Bagi saya Semua akun-akun media sosial yang saya miliki Itu saya jadikan alat Saya jadikan Media Senjata untuk saya Meng-counter Konten-konten merusak Yang selama ini Berterbaran di dunia maya Saya ingin mengajak Kalian semua Dalam satu titik tertentu Saya yakin mengajak kita Menterda beri Al-Quran Saya ingin Membuka Ayat-ayat Al-Quran Yang selama ini kalian baca Namun kalian Mungkin kurang faham maknanya Saya akan bantu kalian memahami Saya akan berusaha untuk Agar Konten-konten saya ini Membangunkan kita Bukan malah menidurkan kita Meninabobokan kita Saya ingin Agar konten-konten saya ini Membuka mata kita Bukan malah menutup mata kita Dengan harapan semoga Ini menjadi amal jariah buat saya Tugas saya Adalah Membuat konten-konten yang positif Kalau kata Uncle Ben With great power lies Great responsibility Dalam kekuatan Ya bersama kekuatan yang besar Tersimpan Terletak Tanggung jawab yang besar Bagi saya Subscriber saya sudah banyak Rp. 100.000 Ini adalah sebuah tanggung jawab besar Kemana saya mengarahkan subscriber saya Itu yang akan menentukan kemana arah saya Di akhir hayat nanti Jadi insya Allah Dalam satu titik Saya ingin mengajak kalian semua Bertadabur Al-Quran Ayo kita Kembali kepada Al-Quran Karena semua ilmu pengetahuan Yang berseliuran di dunia ini Salah dasarnya itu Bersumber dari Al-Quran Kita masuk jauh-jauh Menghabiskan waktu Meneliti puluhan tahun Untuk pada akhirnya Kita kembali kepada Al-Quran Enggak Kita mulai dari Al-Quran Temukan hal positif dari Al-Quran Penemuan-penemuan Ilmu baru dari Al-Quran Baru setelah itu Kita menerangi Dunia luar Nah Bagaimana kita mengetahui Al-Quran Kalau kita tidak bisa Memahami literasi Al-Quran Kalau kita tidak punya perangkat-perangkat Untuk kita Membaca Al-Quran Dan memahami Maknanya tafsirnya Maka dari itu saya Alhamdulillah Saya sudah memulai Episode sebelumnya Memulai Belajar bahasa Arab Di antara misi saya Membuat konten Belajar bahasa Arab Agar suatu hari Kita sama-sama membahas Tafsir surat ikhlas Tafsir surat anas Tafsir surat al-baqarah Kita akan membahas itu semua Dalam kondisi kalian sudah paham Kalian sudah bisa Memahami bahasa Arab Memahami bahasa Al-Quran Dengan baik dan benar Insya Allah Ta'ala Saya berusaha Sekuat tenaga Insya Allah Ta'ala Saya akan maksimal Saya akan optimal Saya akan totalitas Untuk berbagi Apa yang saya pahami Kepada kalian Sampai kalian bisa Membaca Al-Quran Sampai kalian bisa Membaca kitab kuning Kitab gundul Literasi Al-Quran Tanpa harokat Saya berusaha Insya Allah Ta'ala Saya akan berusaha Membawa kalian semua Sampai kepada titik itu Ya Maka teman-teman Bagi teman-teman yang Memerasakan nikmatnya Membaca Al-Quran Tanpa melihat Tafsir terjemah Tanpa melihat terjemah Departemen Agama Ya Saya akan berusaha Membawa ke tempat itu Jadi ketika kita Baca Al-Quran Kita Tidak lagi Melihat terjemah Depak sebagai Acuan Tapi kita bisa Langsung Masuk ke Tafsir-tafsir Ulama-ulama terdahulu Tafsir Ibnu Qasir Tafsir Jalalen Tafsir Oto'bari Tafsir dan Tafsir-tafsir lainnya Baik Demikian Konten saya hari ini Curhatan saya Kepada kalian semua Tugas saya membuat Konten ini Tugas kalian Menyebarkan seluas-luasnya Sampai jumpa di konten selanjutnya Bersama saya Maman Dushin di Gaza Palestina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!